Intro Acara Facebooker Sahur yang tayang pada Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 semakin seru untuk disimak. Dalam episode kali ini, kisah cinta Vicky Prasetyo kembali dibahas oleh Raffi Ahmad, Ruben Onsu dan Selin Evangelista. Jika pada umumnya yang terjadi dalam kelompok masyarakat adalah cinta segitiga, namun hal ini berbeda dengan Vicky Prasetyo. Dirinya terjebak dalam cinta segienam. Dalam segmen bersama Ruben, Raffi dan Selin terlihat sejumlah foto wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Vicky Prasetyo mulai dari Sahila Hisham, Jenita Janet hingga istri Vicky Prasetyo Kalina Oktarani. Itu semuakan mantan sama pasangan lo yang sekarang, kenapa lo bukan cinta segitiga malah segienam, tanya Selin. Nggak ada itu, hanya perjalanan aja yang mungkin gagal, jawab Vicky Prasetyo. Melihat sejumlah foto wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Vicky Prasetyo, Ruben Onsu pun penasaran dengan kisah cinta tersebut. Cinta segienam gimana ceritanya sih, Vicky, tanya Ruben. Mana ada segienam mana buktinya sih, mana ada cinta segienam di mana mana cinta segitiga bisa-bisanya segienam mana ada, jawab Vicky. Namun, Ruben kembali mempertanyakan hal tersebut untuk mencari tahu kebenarannya langsung dari Vicky. Namun disela-sela itu Raffi dan Selin Evangelista menyebut-nyebut soal sejumlah apartemen. Wai Tere berita begitu, tanya Ruben. Ya Allah, Vicky mau reuniannya, tanya Raffi Ahmad. Ini di apartemen kuningan, kata Selin. Cempaka mas, Vicky gue tahu apartemen mana aja. Cempaka mas Sudirman, kata Raffi Ahmad. Eh, yang di Basura ada, kata Ruben. Apartemen di depan sini, kuningan, kalau pulang, kata Selin. Di sini ada tempat tinggal sama anak, kata Vicky. Vicky akhirnya pun menjelaskan bahwa jika waktu dapat diulang lagi dirinya tidak memiliki banyak wanita di sekelilingnya. Kalau hidup diulang lagi gak mau banyak wanita hanya mau bertahan untuk satu wanita sampai menutup mata, kata Vicky Prasetyo. Mendengar itu, Raffi Ahmad sempat mempertanyakan bagaimana cara Vicky Prasetyo membagi waktunya dengan sejumlah wanita yang dekat dengannya kala itu. Bagi waktu gimana? Cewek pertama Senin. Kedua Minggu, tanya Raffi. Kalau Raffi jawab gue jawab, kalau Senin, kata Vicky Prasetyo. Kalau Senin pulang ke ANTV, jawab Raffi. Selamat menikmati.